Pedang menaga Kemalajilid 10. Engkau lah yang patut dikasihani, jawab Sile. Mereka saling merasa kasihan, dan mereka sama sekali tidak sadar bahwa rasa Iba ini merupakan jembatan yang dekat sekali untuk menyeberang kepada cinta Asmara. Tidak, Nona. Aku adalah orang dari negeri ini, dan aku langsung terlibat, bahkan aku juga ikut aktif dalam pergolakan sehingga sudah sepantasnya kalau aku menjadi korban gelombang ini. Akan tetapi engkau, engkau seorang asing dan engkau sama sekali tidak tahu menahu tentang semua ini, dan engkau menjadi korban, tidak. Pandanganmu itu keliru, sahabat yang gagah. Setiap orang tentu menjadi sebab daripada akibat yang menimpa dirinya sendiri. Ayah bertugas di sini, dan ayah ikut pula mendorong kereta kejahatan yang berupa penyelundupan mandat ke negeri ini. Itulah sebab terjadinya musibah hari ini. Dan apabila ada angin ribut melanda, angin tidak memilih pohon apa saja tentu akan dilandanya, daun apa saja, bunga apa saja mungkin rontok oleh amukan angin dan badai. Biar aku tinggal di negeriku sendiri, kalau di sana terjadi badai seperti di sini, kalau terjadi pergolakan, mungkin saja aku tertimpa dan menjadi korban. Dalam hal ini, aku tidak menyalahkan siapa-siapa, melainkan kesalahan pihakku sendiri, orangtuaku dan bangsaku, sengbu tertegun. Demikian mendalam arti kata-kata gadis itu, demikian bijaksana sehingga sukar ditangkapnya secara jelas, namun samar-samar dia dapat mengerti. Memang gadis itu seorang yang bijaksana, luas pengetahuannya biarpun usianya masih muda, karena ia banyak membaca. Bacaan, kalau dilakukan dengan tekun, kalau dilakukan dengan pencurahan perhatian, merupakan sumber pengetahuan dan pengertian dan memupuk kebijaksanaan. Seorang bijaksana akan melihat bahwa segala akibat itu tentu bersebab, dan kalau diteliti, maka segala akibat yang menimpa diri sendiri sudah pasti sebabnya bersumber pada diri sendiri pula. Kita sudah terbiasa sejak kecil untuk mencari kesalahan di luar diri sendiri, untuk mencari kambing hitam atau keranjang sampah. Hal ini sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan mengeruhkan pikiran, menimbulkan dendam dan permusuhan, kebencian kepada yang berada di luar diri. Mengapa kita tidak pernah mau menjenguk ke dalam diri sendiri untuk mencari sebab daripada setiap akibat yang timbul dan yang menimpa diri kita sendiri? Bukankah hal ini timbul karena kita sudah membuat dan menciptakan sebuah gambaran tentang diri kita sendiri, sebuah gambaran yang menjadi raja aku? Aku yang paling baik, paling benar, dan paling patut dikasihani, menjadikan kita menjadi rendah diri atau tinggi hati, satu di antara dua. Keakuan yang membuat kita enggan untuk mencari kesalahan pada diri sendiri. Kalau kita tertipu seseorang, kita condong untuk mencurahkan semua perhatian kepada si penipu, menyalahkannya, menuntutnya, membencinya, mendendam dan mencari jalan untuk membalasnya berikut bunganya. Mengapa kita tidak menghentikan pencurahan keluar itu dan mencari sebabnya dalam diri sendiri? Kalau kita melakukan hal itu, maka akan nampaklah oleh kita sebabnya yang terutama adalah pada diri kita, yaitu karena kita lengah, karena kita bodoh, karena kita lemah, maka kita sampai tertipu. Pengamatan terhadap diri sendiri ini jauh lebih besar manfaatnya, dapat membuat kita sadar dan menganggap peristiwa itu sebagai suatu pengalaman berharga, sebagai pelajaran sehingga selanjutnya kita akan berhati-hati, akan waspada sehingga tidak sampai tertipu lagi. Pandangan keluar, sebaliknya, mendatangkan emosi, dendam dan kebencian dan tidak akan menambah kewaspadaan kita sehingga kelak mungkin saja hal yang sama terulang lagi karena kelengahan kita sendiri. Dalam menghadapi setiap peristiwa yang menimpa kita, demikian kata orang bijaksana, kita tidak menyalahkan Tuhan tidak mengutuk setan, melainkan mencari sebabmu sebabnya dalam diri kita sendiri. Nona, engkau tabah menghadapi semua penderitaan, membuat aku kagum sekali, akhirnya sengguh menyatakan kekaguman hatinya. Aku bukan apa-apa kalau dibandingkan denganmu, sobat. Engkau gagah perkasa, engkau berbudi mulia, biarpun aku seorang asing sama sekali bagimu, bahkan dari bangsa asing yang telah banyak menimbulkan kesengsaraan kepada bangsamu, engkau masih mau menolongku, bahkan melindungiku dengan taruhan nyawa. Bolehkah aku mengenal namamu namaku gansengbu, hidup sebatang karas saja di dunia ini, gansengbu? Nama yang gagah, dan engkau siapakah, nona namaku sila, sila, tanda tanya. Sila, tanda tanya sengbu tidak memberi komentar, akan tetapi beberapa kali bibirnya bergerak menyebut nama sila dengan lembut dan tidak kaku. Diam-diam sila merasa girang bahwa namanya sila, sebuah nama yang tidak akan sukar terucapkan oleh mulut peribumi yang sukar menyebut huruf R. Coba namanya marguerite atau lain nama yang menggunakan huruf itu tentu akan sukar bagi sengbu untuk menyebutnya. Tidak, nama sila, tidak sukar bagi lidah sengbu. Biarlah aku menyebutmu sengbu saja dan engkau menyebutku sila, tanpa nona, bagaimana ketika sengbu mengangguk tersenyum, sila juga tersenyum dan pada saat itu keduanya sudah lupa sama sekali akan keharuan dan kesedihan mereka tadi. Memang, suka atau duka hanyalah permainan pikiran belaka yang menimbulkan emosi, kalau pikiran tidak lagi tertujuk kepada hal itu, tentu tidak ada pula duka atau suka. Sengbu, setelah engkau mengajakku sampai ke tempat ini, lalu selanjutnya bagaimanakah? Aku seharusnya pergi ke kapal dan menyelamatkan diri dengan orang-orang. Kulit putih lainnya akan tetapi jalan ke sana sudah terputus dan aku berada di sini. Bagaimana selanjutnya? Engkau tidak akan meninggalkan aku begini saja di sini, bukan naik, tentu saja tidak. Sile, aku tidak akan berbuat kepalang tanggung. Aku sudah berani mengajakmu ke sini, aku harus dapat mempertanggungjawabkan dan selanjutnya aku akan melindungimu sampai, sampai engkau selamat benar, makin yakirlah hati Sile akan kegagahan sengbu, akan kesungguhan hatinya melindunginya dan hatinya mulai pasrah. Ia akan merasa aman kalau selalu berada di dekat pemuda ini, dalam keadaan bagaimanapun juga. Terima kasih, sengbu. Akan tetapi, kemana selanjutnya kita akan pergi ia menatap wajah yang gagah itu? Apakah engkau mempunyai rumah sengbu tersenyum dan semua bayangan kekerasan meninggalkan garis-garis wajahnya ketika dia tersenyum? Dia mengjeleng kepalanya dan Sile melihat kunci rambut yang hitam gemuk dan panjang itu bergoyang di depan dada pemuda itu. Rambut yang hitam mengkilap, gemuk panjang, bagus sekali. Aku adalah seorang yang hidup sebatang kara, tidak memiliki apa-apa, Sile, juga tidak mempunyai rumah. Akan tetapi untuk sementara ini, aku tinggal bersama kawan-kawan lain di dalam sebuah hutan di mana dibangun pondok darurat besar di mana kami tinggal bersama, kawan-kawannya, kawan-kawan seperjuangan, orang-orang gagah yang mempunyai cita-cita yang serupa, yaitu mengenyahkan penjajah asing dari tanah air. Ah, sekarang aku tahu Sile berkata dengan sikap gembira. Aku sudah pernah baka dan mendengar tentang pendekar-pendekar patriwap yang bercita-cita membebaskan tanah air dari cengkeraman pemerintah mancu. Ada perkumpulan tombak merah, pintu besar, Tiantepang. Yang manakah perkumpulanmu sengbu mengjeleng kepalanya? Aku bebas, tidak terikat perkumpulan yang manapun, Sile. Akan tetapi adaku kenal mereka itu karena kami setujuan, dan yang kini berkumpul dan bersembunyi di dalam hutan itu, sebagian besar memang anggauta-anggauta Tiantepang, sebagian pula adalah pejuang-pejuang sukarela seperti aku, termasuk Suhengku yang menjadi tokoh Tiantepai yang terkenal pula. Sile lalu diajak melanjutkan perjalanan oleh sengbu, memasuki sebuah hutan besar dan di tengah-tengah hutan itu Sile dan sengbu disambut oleh peluhan orang. Mereka semua terheran-heran melihat munculnya sengbu bersama seorang gadis kulit putih yang cantik jelita. Mereka itu semua-semua adalah orang-orang yang sejak kecil dididik memusuhi penjajah mancu, dan merupakan pejuang-pejuang yang ingin meruntuhkan kekuasaan mancu, tidak mempunyai rasa permusuhan terhadap bangsa kulit putih walaupun hal ini bukan berarti bahwa mereka menyukai orang kulit putih. Tidak, kebanyakan dari mereka tidak suka kepada orang kulit putih, terutama sekali dengan adanya penyebaran madat. Namun, mereka tidak memusuhi bangsa asing ini secara terbuka. Oleh karena itu, biarpun Sile disambut dengan penuh keheranan, namun tidak ada yang memusuhi atau ingin mengganggunya. Sengbu lalu memperkenalkan Sile sebagai seorang gadis yang kehilangan semua keluarganya yang tewas oleh mereka yang anti bangsa kulit putih dan bahwa dia telah menyelamatkan gadis itu dari gangguan penjahat-penjahat yang hendak memperkosanya. Mendengar ini, orang-orang yang kebanyakan berjiwa pendekar itu ikut merasa simpati dan mereka menyambut kedatangan Sile dengan sikap ramah, apalagi setelah mendengar dari mulut Sile sendiri betapa gadis asing yang pandai bicara daerah ini mengagumi perjuangan mereka. Sile pandai bicara daerah, dan sikapnya juga ramah, wajahnya manis menarik, maka sebentar saja semua orang merasa suka dan kasihan kepadanya. Di dalam rombongan besar ini terdapat pula wanita-wanita, ada wanita yang menjadi anggauta keluarga para pejuang itu, ada pula wanita gagah yang memang menjadi anggauta pasukan. Mereka yang tidak suka akan kekerasan bekerja sebagai pelayan dapur umum. Karena adanya para wanita yang menerima Sile sebagai seorang sahabat, maka gadis ini pun merasa senang dan tidak terasing hidup di antara para pejuang itu. Dan lucunya, para wanita di dalam rombongan itu, dan juga sebagian besar di antara mereka, diam dan menganggap bahwa Sile adalah pacar atau calon istri yang sembuh. Semua orang menganggap hal ini sebagai suatu yang lumrah, bahkan ketika mendengar desas-desus ini, baik sembuh maupun Sile hanya senyum-senyum saja. Hanya ada satu orang yang menerima berita ini dengan alis berkerut, dengan hati yang tidak suka dan orang ini bukan lain adalah Hong Siu Choan. Mula-mula Hong Siu Choan juga bukan merupakan anggauta Tiantepang. Akan tetapi sejak kecil dia memang bercita-cita untuk menentang pemerintah Manjo dan Rejuang untuk mengusir penjajah dari tanah air. Maka, begitu bertemu dengan perkumpulan seperti Tiantepang yang terdiri dari orang-orang yang memiliki cita-cita demikian pula, hatinya segera tertarik dan dia pun menggabungkan diri. Dan Siu Choan merupakan seorang pejuang yang gagah perkasa, berilmu tinggi sehingga sebentar saja namanya terkenal sekali di antara orang-orang Tiantepang, bahkan dia dianggap sebagai seorang tokoh Tiantepang walaupun dia tidak menjadi anggauta secara syah. Dalam perkelahian dan penyerbuan terhadap pasukan pemerintah, Siu Choan selalu berada di depan dan dicontoh oleh lain-lainnya, bahkan menjadi pemimpin mereka. Ketika berjumpa dengan Sutenya dalam keributan di sekitar kanton, Siu Choan membujuk Sutenya untuk bergabung. Sengbu tidak memiliki cita-cita seperti Suhengnya, namun dia berjiwa pendekar dan melihat bahwa Tiantepang terdiri dari orang-orang gagah yang juga membela kaum lemah, dia pun tidak berkeberatan untuk menggabungkan diri. Ketika melihat Sutenya pulang ke hutan bersama seorang gadis kulit putih yang cantik, mula-mula Siu Choan hanya tersenyum saja dan menyambut dengan sikap biasa saja. Akan tetapi, aneh sekali, begitu mendengar bahwa gadis itu adalah pacar dan calon istri sengbu, mulailah timbul perasaan tidak enak di dalam hatinya. Dia sendiri tidak tahu bahwa itu adalah permulaan perasaan iri. Mulailah dia memperhatikan Sile dan makin diperhatikan, makin kagum dia karena baru sekarang dia melihat bahwa Sile adalah seorang gadis yang cantik sekali, dan memiliki bentuk tubuh yang amat menggerahkan. Perlu diketahui bahwa Tiantepang yang menjadi guru dua orang pemuda itu adalah seorang datuk sesat yang berhati kejam sekali. Juga Tiantepang, seperti kebanyakan datuk sesat lalimnya, mempunyai watak matuk keranjang dan suka menggoda wanita. Memang, setelah usianya tua sekali, yaitu setelah menjadi guru kedua orang muda itu, kegilaannya akan wanita tidaklah seperti dahulu di waktu muda. Dahulu Tiantepang terkenal sebagai pengganggu wanita, tidak peduli wanita itu istri orang yang sudah mempunyai anak, ataukah gadis yang masih remaja, asal dia tertarik tentu akan diculiknya begitu saja. Ketika dia menjadi guru siu cawan dan sengbu, hanya beberapa kali saja dia menculik wanita dan hal ini pun diketahui oleh dua orang muridnya. Diam-diam sengbu hanya merasa tidak senang, akan tetapi tidak berani menentang gurunya. Sebaliknya, siu cawan dan dia merasa senang dan bahkan mencoba untuk mengintai apa yang diperbuat oleh suhunya. Dan secara diam-diam pula, di luar tau sutenya, beberapa kali siu cawan juga mengikuti jejak gurunya, mengganggu wanita dengan paksa atau dengan halus. Demikianlah, terdapat suatu atak buruk tersembunyi di balik lubuk hati siu cawan yang kelihatannya bersikap sebagai seorang pejuang, seorang patrilat dan pendekar yang gagah perkasa itu. Dan melihat sila, timbul pula gairahnya yang didorong oleh perasaan iri dan cemburu terhadap sutenya, apalagi melihat betapa sila selalu bersikap manis dan mesra terhadap sengbu. Mulailah dia mendekati gadis kulit putih itu, mula-mula hal ini dilakukan ketika sengbu sedang tidak ada, dan secara wajar seperti seorang sahabat. Dibandingkan dengan sengbu, siu cawan lebih pandai bicara, pandai membawa diri dan menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Juga dia lebih pandai dalam hal kesusastraan, lebih luas pengetahuan umumnya, dan tentu saja jauh lebih pandai dibandingkan dengan sengbu mengenai tulisan dan bacaan karena di waktu kecilnya siu cawan pernah bersekolah, tidak seperti sengbu yang hanya anak keluarga pemburu yang kasar. Oleh karena itu setelah siu cawan melakukan pendekatan, tidak mengherankan kalau sila cepat tertarik sekali dan nampak bergaul akrab dengan siu cawan. Sila kini menjadi semakin kagum saja setelah hidup di tengah-tengah para pendekar dan pejuang itu. Ia mengagumi kejujuran mereka, kegagahan mereka, dan betapa orang-orang ini hanya untuk menunjang sebuah cita-cita membebaskan tanah air dari cengkeraman penjajah, rela hidup demikian bersahaja, kehilangan keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa demi cita-cita mereka. Ia merasa kagum sekali. Ketika siu cawan mendekati, tentu saja ia sambut dengan ramah. Siu cawan adalah suheng dari sengbu dan ternyata bahwa suheng dari sahabat baiknya ini adalah seorang yang demikian pandainya, tidak saja pandai ilmu silatnya, akan tetapi juga luas pengetahuannya dan enak diajak bicara. Bahkan tidak seperti sengbu yang agak pendiam dibandingkan dengan seng suheng ini. Lambat laun sengbu maklum juga bahwa di antara sila dan suhengnya terdapat jalingan persahabatan yang akrab. Akan tetapi dia pun tidak menentang, karena dia merasa tidak berhak melarang sila bergaul dengan siapapun juga, apalagi dengan suhengnya sendiri. Memang ada perasaan cemburu di dalam hatinya, akan tetapi perasaan ini segera dibantahnya sendiri dan diusirnya. Dia tidak berhak untuk cemburu. Apanyakah sila itu? Hanya seorang sahabat. Biarpun selama berbulan-bulan ini hidup bersama di dalam suatu kelompok, biarpun antara dia dan sila, terdapat hubungan yang manis dan nampak mesra, namun belum pernah mereka menyinggung soal asmara. Dan dia selalu menghormati sila, tidak pernah menggodanya dengan kurang ajar, bahkan tidak pernah berani memperlihatkan gejolak hatinya yang sebetulnya sudah jatuh cinta sejak pertemuan pertama dahulu. Bukan hanya jasmani sila yang menarik perhatian siulcoan. Ada suatu hal lain lagi yang amat menarik hatinya ketika dia mulai mendekati sila seringkali bercakap-cakap dengan gadis itu. Hal yang amat menarik hatinya ini adalah tentang agama Kristen. Di dalam percakapan itu, mereka berdua menyinggung soal agama dan sila lalu bercerita tentang agamanya. Dan sungguh aneh sekali, siulcoan tertarik bukan main. Mula-mula memang menjadi takdiknya saja untuk mendekati gadis itu, membicarakan soal agama gadis itu. Akan tetapi, makin lama dia semakin tertarik dan banyak bertanya tentang pelajaran dalam agama itu. Dengan senang hati siulcoan menceritakan segalanya, bahkan gadis itu lalu memberitahu kepada siulcoan tentang alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Dan karena siulcoan mendesak untuk dapat membaca kitab itu, siulcoan memberitahu bahwa ada beberapa orang di kanton yang memiliki kitab terjemahan itu, yaitu mereka yang sudah masuk agama Kristen. Semenjak waktu itu, mulailah siulcoan tertarik kepada agama Kristen dan diam-diam dia melakukan banyak hubungan dengan pemuka-pemuka Kristen di kanton, yaitu bangsa sendiri yang sudah memeluk agama itu dan dari merekalah dia memperoleh kitab terjemahan. Pada waktu itu, terjemahan alkitab dalam bahasa Tiongkok amatlah buruknya. Tanpa bimbingan seorang pendekta atau seorang ahli, tidak mudah menangkap arti terjemahan itu. Akan tetapi siulcoan yang memiliki watak tinggi hati dan menganggap diri sendiri paling pintar, tidak membutuhkan bimbingan dan dia mempelajari sendiri kitab terjemahan itu. Dia sendiri yang membuat penaksirannya dan mulailah dia menganut agama baru yang dicampur adukan dengan agama-agama lain yang pernah dipelajarinya. Mulailah orang muda yang memang berwata aneh, cerdik dan luar biasa ini membentuk sebuah agama baru yang aneh, pencampuran dari agama Kristen dan agama-agama yang lebih dulu. Atau semacam agama Kristen yang berbahu pengaruh pelajaran agama-agama Buddha, Tao, dan Hong Hu Chu. Masih dicampuri lagi dengan segala macam tradisi turun-temurun. Di dalam dada pemuda ini mulai dipengaruhi dua unsur yang amat kuat. Pertama adalah cita-cita menentang penjajah mancu, kebencian yang mendalam terhadap penjajah mancu, dan kedua adalah pembentukan agama Kristen yang tanpa disadarinya telah menyimpang daripada pelajaran yang sebenarnya itu. Kebanyakan dari kita, terutama di dunia modern akhir-akhir ini, condong untuk menilai seseorang melalui agamanya, atau kebangsaannya, kesukuannya, kelompoknya, kedudukannya, pendidikannya, atau bahkan dari kekayaannya. Karena penilaian seperti itu, tentu saja lalu bermunculan konflik-konflik antar agama, antar suku, antar kelompok dan sebagainya. Masing-masing pihak tentu saja menilai pihak sendiri paling baik dan paling benar, sedangkan pihak lain yang paling salah dan paling buruk. Padahal, seperti dapat kita lihat dari kenyataan, bukan dari teori, baik buruknya seseorang sama sekali tidak tergantung dari agamanya, kebudayaannya, dan sebagainya itu. Baik buruknya seseorang tergantung dari perbuatannya dan batinnya, karena perbuatan itu mencerminkan keadaan batin. Agama, kebangsaan, kedudukan dan sebagainya adalah pakaian yang dikenakan pada seseorang manusia. Betapapun indah dan bersihnya pakaian itu, kalau manusia yang memakainya kotor dan buruk, tentu saja akan tetap kotor dan buruk, dan bukan tidak mungkin bahwa pakaian yang bersih itu akan terbawa menjadi kotor. Agama hanyalah suatu pelajaran bagi manusia agar hidup menurut jalur yang benar dan baik, akan tetapi tentu saja bukan agamanya yang menentukan, melainkan manusianya sendiri karena dapat saja dia menyeleweng daripada jalur itu. Sayang bahwa banyak yang tidak melihat kenyataan ini. Kita terlalu mementingkan pakaian-pakaiannya sehingga melupakan manusia itu sendiri. Banyak pertikaian timbul di antara manusia karena pakaian itu, karena agama, karena suku, karena bangsa, karena kedudukan dan kekayaan, dan semua ini bersumber kepada keakuan yang ingin senang, ingin benar sendiri. Demikian pula yang terjadi dengan Ong Siu Choan, dia bukan orang sembarangan. Sejarah membuktikan bahwa Ong Siu Choan, 1814-1864, kelak menjadi seorang pemimpin besar dari kelompok pejuang yang pernah menggegerkan Tiongkok dengan gerakan yang terkenal dengan nama Taipeng. Akan tetapi sungguh patut disesalkan bahwa manusia Ong Siu Choan yang terbuai oleh cita-cita, terbuai oleh segala macam pelajaran yang diciptakannya sendiri sehingga dia menjadi tersesat. Dia demikian tertarik kepada Sile dan mulai bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin rakyat seperti yang dicita-citakan, memimpin rakyat bangkit menentang penjajah dengan Sile sebagai istri di sampingnya, dan dia bersama Sile akan menyebarkan agama barunya. Terdorong oleh perasaan ini, pada suatu pagi dia mencari Sile. Gadis itu sedang mencuci pakaian bersama para wanita lain di anak sungai yang jernih airnya, di lareng bukit. Dengan amat ramah Siu Choan lalu membantu gadis itu mencuci pakaian. Tentu saja Sile tidak mau menolak bantuan ini, akan tetapi sambil tertawa Siu Choan berkata, Sile, apakah pakaianmu terlalu kotor maka engkau malu kalau aku membantumu mencucinya ucapan ini tentu saja membuat Sile tidak dapat menolak lagi dan terpaksa memberikan beberapa baju luar yang sedang dicucinya, sedangkan ia mencuci pakaian dalamnya. Tentu saja perbuatan Siu Choan ini memimpin suara ketawa tertahan dan senyum simpul para wanita yang sedang mencuci pakaian. Bagi mereka, mencuci pakaian adalah pekerjaan wanita dan kalau ada laki-laki yang ikut mencuci pakaian, apalagi pakaian wanita yang dicucinya, maka hal itu sungguh lucu dan juga tidak pantas. Hal ini agaknya disadari oleh Siu Choan, dan pemuda yang cerdik ini lalu mendapatkan kesempatan untuk mempropagandakan kepercayaan barunya. Kenapa kalian mencertawakan aku? Karena aku membantu cucian Sile? Ah, tentu kalian berpikir bahwa mencuci pakaian tidak pantas bagi pria? Itu adalah pikiran yang kuno dan kotor yang harus dibuang. Di dalam pandangan Tuhan, derajat pria dan wanita sama saja. Kalau wanita boleh mencuci pakaian pria, kenapa pria tidak boleh mencuci pakaian wanita? Pria bukanlah manusia istimewa yang harus dibedakan dan lebih tinggi derajatnya daripada wanita. Kalian harus mempelajari agama baruku, maka kalian akan dapat berpikiran maju seperti aku dan derajat kalian akan sama dengan pria. Ucapan Siu Choan tentang derajat, tentang persamaan hak antara pria dan wanita itu pada waktu itu terdengar amat janggal dan lucu, maka ramailah orang-orang perempuan itu terkekeh mentertawakan. Akan tetapi Siu Choan hanya tersenyum saja dan memang pemuda ini pandai sekali membawa diri sehingga banyak wanita yang suka dan kagum kepadanya. Setelah selesai mencuci pakaian, Siu Choan mengantarkan Sile pulang membawa cuciannya. Kesempatan inilah dipergunakan Siu Choan untuk mengajaknya bicara berdua saja. Di tengah perjalanan, dia mengajak gadis itu berhenti. Ada apakah, Siu Choan? Engkau kelihatan ada sesuatu yang amat penting untuk dibicarakan dengan kutanya Sile? Memang tepat dugaanmu, Sile? Aku ingin menyampaikan sesuatu yang amat penting, sesuatu yang amat suci dan untuk itu, semalam aku telah menerima petunjuk sendiri dari Tuhan. Ah, benarkah Sile sendiri kadang-kadang terkejut dengan pernyataan Siu Choan? Pernah pemuda itu menceritakan betapa semalam dia digoda setan dan setan itu diusirnya dengan kekuatan doa. Pernah pula suatu kali dia mengatakan bahwa semalam dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar dia bertemu dengan Jesus. Aku tidak membohong, Sile? Dan petunjuk itu mengatakan bahwa kelak aku akan menjadi raja, eh, haha, tandatanya bukan raja seperti kaisar penjajah sekarang, melainkan raja di antara rakyat untuk membebaskan rakyat dari penjajah, untuk menuntun rakyat ke jalan terang, untuk mengajak dan membawa rakyat ke kaki Tuhan. Hmm, itu bagus sekali, Siu Choan, dan di sampingku ada engkau, Sile. Engkau lah yang membantuku, bahkan engkau yang memperkuat imanku, mempertebal keberanianku dan memperteguh tekadku, menambah semangatku. Aku, ah, itu pun baik sekali, kata Sile yang mengira bahwa Siu Choan tentu hanya menceritakan mimpinya saja dan apa salahnya kalau ia juga dimasukkan ke dalam mimpi itu? Baik sekali, Sile. Benarkah itu dan tiba-tiba Siu Choan memegang tangan Sile dengan lembut? Benarkah engkau menganggapnya baik sekali barulah Sile gelagapan? Pegangan Siu Choan demikian kuatnya sehingga menakutkan hatinya. Juga naluri kewanitaannya merasakan hal tidak wajar. Apalagi ketika ia menyambut pandang mata pemuda itu, melihat betapa sepasang metu itu mengeluarkan sinar yang aneh, sinar metu seorang laki-laki yang penuh berahi. Sile gemetar dan dengan hati-hati ia menarik tangannya terlepas dari genggaman tangan Siu Choan dan hatinya merasa lega karena pemuda itu tidak menahannya. Tentu saja aku menganggapnya baik. Bukankah hal itu baik sekali? Dan pula, bukankah hal itu hanya mimpi saja, Siu Choan bukan, bukan mimpi, Sile? Melainkan petunjuk yang kulihat nyata sekali. Peristiwa yang akan terjadi kelak, akan tetapi yang sudah dapat kulihat dengan jelas sekarang ini. Sile, karena itulah pagi-pagi ini aku menemuimu, dan aku ingin bertanya kepadamu. Maukah engkau berada di sampingku selalu? Maukah engkau membantuku? Sile pertanyaan itu diajukan dengan suara menggigil dan mengandung getaran aneh sehingga Sile memandang dengan metle, terbelalak. Sepasang metu yang biru laut itu memandang penuh. Selidik, lalu ia bertanya, apa yang kau maksudkan, Siu Choan? Bicaralah yang jelas dan terus terang Siu Choan menghela nafas panjang. Dia tidak merasa heran kalau ada orang tidak mengerti maksud hatinya, karena kadang-kadang suara hatinya terlampau tinggi untuk orang lain dan harus dijelaskan. Baiklah, Sile, dengan kata-kata biasa, Aku hendak mengatakan bahwa aku cinta padamu dan bahwa aku ingin sekali engkau dapat menjadi istriku, kini Sile benar-benar terkejut. Hal itu sama sekali tak pernah disangkanya. Memang ia suka bergaul dengan pemuda ini, suka bercakap-cakap karena selain Siu Choan mempunyai sikap yang menarik dan menyenangkan, juga pemuda ini pandai sekali. Lebih-lebih karena Siu Choan menaruh perhatian demikian mendalamnya tentang agama Kristen. Akan tetapi sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa Siu Choan menaruh hati kepadanya. Bukankah sudah jelas bagi Siu Choan dan bagi semua orang bahwa ia dan Sengbu mempunyai pertalian hati yang mendalam? Bukankah merupakan hal yang jelas bahwa ia dan Sengbu saling mencinta? Dan tiba-tiba saja gadis itu teringat betapa ia dan Sengbu belum pernah mengatakan cinta itu satu sama lain, walaupun tentu saja mereka dapat saling merasakan tentang hal itu melalui sinar mata, melalui senyum dan getaran kata-kata. Ah, tidak, Siu Choan. Hal itu tidak mungkin Siu Choan menerima tamparan pada jantungnya ini dengan tenang, hanya matanya saja yang mengeluarkan sinar mata aneh dan wajahnya tetap biasa, mulutnya tetap tersenyum. Shilan, mengapa engkau menolak? Aku cinta padamu dan mengharapkan engkau menjadi istriku, kenapa engkau menolak Siu Choan baru saja terjun ke dalam pemikiran yang dianggapnya bebas seperti pikiran barat, seperti pikiran pembawa agama Kristen itu, yaitu orang-orang dari barat yang berkulit putih. Maka dia pun penasaran kalau ada wanita menolak cintanya, karena dia masih memandang wanita seperti keadaan nenek moyangnya, lupa bahwa Sile adalah seorang wanita barat yang sudah benar-benar bebas dalam hal memilih jodoh. Betapapun juga, tidak enak bagi Sile untuk mengatakan terus terang bahwa ia tidak mencinta Siu Choan, maka ia pun hanya mengjeleng kepalanya saja, lalu menundukan muka karena ngeri melihat sinar mata pemuda itu berubah sedemikian aneh dan liar, seolah-olah dari situ terpancar ancaman yang amat hebat walaupun sikap pemuda itu masih tenang dan halus seperti biasa. Shila, engkau menolakku karena engkau mencinta Seng Busute, bukan? Karena engkau dan dia sudah ada ikatan batin untuk kelak menjadi suami istri pertanyaan yang tiba-tiba ini seperti todongan pistol pada dadanya dan amat mengejutkan karena hal itu sesungguhnya merupakan rahasia hatinya dan belum pernah diutarakan, bahkan kepada Seng Bu sekalipun belum pernah ia menyatakan isi hatinya, walaupun ia tahu bahwa Seng Bu mencintanya dan ia yakin pula bahwa pemuda gagah perkasa itu pun dapat menduga akan isi hatinya. Kini ditanya seperti itu, Shila, tidak membantah dan untuk menghindarkan desakan selanjutnya dari pemuda itu, ia pun mengangguk. Benar, aku mencinta Seng Bu, jawabnya lirih karena diam-diam ia pun merasa kasihan kepada Siu Choan karena terpaksa cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Siu Choan menarik napas panjang, nampak kecewa sekali akan tetapi sinar matanya masih berkilauan aneh. Shila, sudah kau pikir masak-masakkah hal itu? Apakah engkau tidak keliru pilih? Ingat, Sute adalah seorang kafir, tidak seagama denganmu, pengikut setan Shila mengerutkan alisnya. Memang, di antara bangsanya yang beragama Kristen, banyak yang menganggap bahwa orang-orang pribumi yang tidak beragama Kristen dan sebagai orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman, bahkan dianggap orang-orang diadap. Akan tetapi ia sudah banyak bergaul dengan mereka ini, dengan pelayan-pelayan rumah keluarganya, dan sudah banyak menyelami dan mempelajari kebudayaan mereka sehingga ia memperoleh kenyataan bahwa dalam hal kebudayaan, dalam hal ketata susilaan dan peradaban, penduduk pribumi yang sederhana itu tidak kalah oleh orang-orang kulit putih. Bahkan filsafat hidup yang mereka anut amat tinggi. Si Uchoan, harap engkau tidak berkata demikian. Biarpun sengbu bukan seorang yang beragama Kristen, namun dia adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, seorang pria yang budiman, sepan dan terhormat. Engkau tentu mengenal watak dari sutemu sendiri. Dan aku cinta padanya, mencinta orangnya, bukan agamanya. Kelak, perlahan-lahan aku akan dapat menuntunnya agar dia dapat masuk agamaku. Hem, kau pikirkan dulu baik-baik, sila, agar kelak engkau tidak akan menyesal namun sudah terlambat. Terus terang saja, biarpun sute juga seorang pria yang gagah perkasa, namun dia sama sekali tidak sepa dan menjadi jodohmu. Dia bodoh, pengetahuannya sempit, jalan pikirannya sederhana, tanpa cita-cita, dan engkau akan hidup melarat dengan dia. Nah, biarlah lain kali kalau engkau sudah memikirkan hal ini masak-masak, kita bicara lagi, wajah gadis itu berubah merah dan matanya memancarkan sinar kemarahan mendengar pemuda kekasih hatinya di jelek-jelekan oleh Siu Choan. Siu Choan, tidak perlu kau memburuk-burukan sutemu sendiri di depanku. Aku mencintanya, dan cinta tidak memandang kemelaratan dan kebodohan. Tak perlu ku pikirkan lagi, dan mengenai hubungan antara kita tidak perlu dibicarakan lagi. Siu Choan menggoyangkan kedua pundaknya lalu meninggalkan gadis itu dengan cepat karena pada saat itu dia melihat berkelebatnya bayangan sengbu yang datang dari jauh. Ketika dia pergi dengan berlari cepat, agaknya baru saja meninggalkan sila, sengbu menegur ramah, suheng tanda seru akan tetapi yang ditegur terus lari, menoleh pun tidak sehingga sengbu merasa heran, akan tetapi dia mengira bahwa tentu suhengnya itu tidak mendengar seruannya dan dia pun melanjutkan larinya menghampiri Siu Le. Dia mengerutkan alisnya dengan hati khawatir ketika melihat Siu Le masih berdiri di situ dan wajah gadis itu nampak masih merah dan wajah itu pun membayangkan ketegangan hati. Siu Le, apakah yang telah terjadi? Bukankah suheng tadi dari sini Siu Le memandang wajah sengbu, lalu menarik napas panjang dan mengangguk. Benar, dia baru saja meninggalkan aku dengan marah agaknya, eh, kenapakah? Apalah yang telah terjadi antara kalian sehingga suheng menjadi marah kepadamu Siu Le mengaku terus terang. Dia kecewa karena cintanya ku tolak, sengbu terbelalak dan menatap wajah Siu Le penuh selidik. Wajah gadis itu segar dan manis sekali karena tadi sambil mencuci pakaian gadis itu mandi dan menggosok kulit mukanya dengan batu halus seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita lain. Apalagi kini gadis itu merasa tegang, kedua pipinya menjadi merah sekali dan sepasang metu yang indah lebar itu bersinar-sinar seperti sepasang bintang pagi. Apa, apa maksudmu sama sekali dia tidak mengira bahwa suhengnya juga mencinta gadis kulit putih ini, maka tentu saja pengakuan Siu Le, tadi mengejutkan hatinya. Siu Le, tersenyum untuk menenangkan hatinya sendiri, juga hati sengbu, lalu berkata dengan halus, Sengbu, tadi suhengmu itu mengatakan bahwa dia cinta padaku dan bahwa dia ingin aku menjadi calon istrinya, biarpun pemberitahuan pertama tadi sudah dimengertinya, namun penjelasan ini tetap saja amat mengherankan dan mengejutkan hati sengbu. Suhengnya, kelihatan sama sekali tidak memperlihatkan perasaan itu terhadap Sela, dan suhengnya tahu benar bahwa dia mencinta Sela. Dan, dan kau tanda tanya tentu saja aku menolaknya dan dia kelihatan kecewa, lalu pergi meninggalkan aku, akan tetapi, kenapa, Siu Le? Kenapa kau, kau menolaknya? Suheng adalah seorang pendekar yang gagah perkasa dan dia mempunyai cita-cita yang besar untuk menjadi seorang pemimpin besar, tentu saja sengbu sudah tahu benar akan cita-cita suhengnya yang selalu didengum-dengumkan itu. Kenapa? Karena aku tidak cinta padanya, mengapa engkau tidak cinta padanya? Sela sengbu bertanya, di dalam suaranya terkandung nada mendesak yang aneh dan kini pemuda itu menatap wajah Sela dengan tajam, penuh selidik. Oh! Sengbu, alangkah kejam hatimu mengajukan pertanyaan seperti itu. Sengbu, perlukah kita berpura-pura lagi? Perlukah selama ini kita saling menyembunyikan perasaan? Engkau tentu tahu mengapa aku tidak bisa mencinta orang lain. Engkau tentu tahu bahwa aku hanya mencinta seorang pria saja di dunia ini dan aku tahu pula bahwa dia mencintaku sepenuh hatinya. Akan tetapi, pria itu masih berpura-pura lagi, bertanya mengapa aku tidak mencinta pria lain. Betapa kejamnya engkau, dan Sela lalu terisak menangis. Hati sengbu diliputi keharuan dan melihat Sela menangis, suatu dorongan kuat membuat dia melangkah maju dan di lain saat, entah siapa yang memulai gerakan itu, tahu-tahu Sela telah berada dalam dekapannya. Gadis itu merebahkan mukanya di dada yang bidang itu dan merasa aman sentasa penuh kedamaian. Kedua matanya menitikan air matu dan kedua lengannya memeluk leher, sedangkan kedua lengan sengbu melingkari tubuhnya dalam rangkulan ketat. Seolah-olah pemuda itu khawatir kalau-kalau tubuh yang dirangkulnya itu akan terlepas. Maafkan aku, Sela. Aku tahu bahwa engkau cinta padaku dan bahwa aku pun cinta padamu, bahwa tanpa kata sekalipun kita sudah yakin akan cinta kita masing-masing. Akan tetapi aku, aku selalu khawatir akan kehilangan engkau, Sela. Aku, aku merasa betapa aku ini kesasar, bodoh dan miskin, merasa tidak layak berada di sampingmu, karena itu, tadi aku meragu, ah, sudahlah sengbu. Aku hanya mencinta engkau seorang, sejak pertama kita saling jumpa dan aku takkan mau berpisah lagi dari sisimu, dan aku, aku hanya memiliki engkau seorang, mereka saling dekap dan Sela yang memulai lebih dahulu ketika mereka saling mencium, karena sengbu takkan berani mendahuluinya, apalagi dia seorang pemuda yang sama sekali belum pernah berdekatan dan berhubungan dengan seorang wanita. Pada saat itu, mereka merasa-merasa semakin yakin akan cinta kasih masing-masing, perasaan cinta yang terasa sampai jauh sekali di dasar hati masing-masing, kemesraan yang membuat semua bulu di tubuh mereka meremang. Suara cekikikan para wanita yang tadi mencuci pakaian bersama Sela, menyadarkan dua orang muda itu dari keadaan yang asik masuk itu. Mereka cepat saling melepaskan rangkulan dan keduanya menjadi jengah kemalu-maluan, wajah mereka kemerahan dan mereka membiarkan para wanita itu lewat tanpa dapat mengeluarkan kata-kata. Ada orang melihat kita, Sela, ini berarti bahwa kita harus cepat-cepat menikah agar tidak menjadi pergunjingan orang. Maukah engkau menikah dengan kusila mencium pipi dan dagu pemuda itu dengan hidungnya, kelembutan yang membuat sengbu hampir menitikan air mati saling saking bangga, haru dan bahagianya. Engkau masih bertanya lagi? Setiap saat aku bersedia, sengbu, setiap saat. Sudah sejak lama aku merasa bahwa aku adalah milikmu, seluruhnya, aku telah menyadarkan seluruh kehidupanku kepadamu. Sambil menggandeng tangan sila, sengbu lalu menemui kawan-kawan seperjuangannya dan mengumumkan bahwa dia hendak melangsungkan pernikahannya dengan sila di dalam hutan itu juga. Semua kawan seperjuangannya yang merasa kagum kepada sengbu akan kegagahannya, bersorak gembira dan mereka lalu berbotong royong membuat persiapan untuk pesta sekedarnya menyambut pernikahan itu. Diam-diam Mong Siu Toan tentu saja merasa iri hati dan marah sekali, akan tetapi pada lahirnya, dia juga menyambut dengan gembira ketika sengbu minta pendapatnya dan doa restunya. Demikianlah, pernikahan antara sengbu dan sila terjadi di dalam hutan itu, dirayakan oleh para pejuang. Suasana cukup meriah dan gembira malam itu walaupun tidak ada pesta besar seperti kalau pernikahan dirayakan di kota dalam suasana damai dan tenteram. Malam itu dengan penerangan api unggul dan beberapa belas lampu minyak, para pejuang merayakan pesta pernikahan itu. Sengbu mengenakan pakaian bersih, dan sila mengenakan pakaian pengantin yang dipinjamkan dari seorang wanita. Ia nampak cantik jelita dalam pakaian mempelai yang baginya lucu itu, dan sepasang mempelai dipertemukan oleh para wanita dan diberi selamat oleh para pejuang. Malam itu pesta sederhana dirayakan para pejuang sampai menjelang tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara tambur dan trompet dan semua pejuang terkejut setengah mati ketika tiba-tiba nampak banyak sekali pasukan pemerintah menyerbu. Kiranya hutan itu sudah dikepung oleh pasukan pemerintah yang jumlahnya ratusan orang. Tentu saja suasana menjadi panik. Para pejuang cepat memadamkan api unggun, juga lampu-lampu dan dalam keadaan remang-remang, hanya diterangi cahaya bulan sepotong, para pejuang melakukan perlawanan mati-matian. Dalam keadaan kacau itu, tentu saja Senggu juga terkejut dan cepat dia siap-siaga membantu teman-teman. Sheila, engkau bersembunyi di pondok kita, aku akan membantu kawan-kawan mengusir pasukan pemerintah, kata Senggu setelah tadi menggandeng tangan istrinya dan membawanya ke pondok yang disediakan untuk mereka oleh kawan-kawan mereka. Sheila yang bermuka pucat dan ketakutan itu mengangguk, akan tetapi masih memegangi tangan suaminya, jangan lama-lama, cepat ambil aku kembali, aku tidak mau berpisah lama darimu. Senggu mencium istrinya lalu melompat keluar, siap dengan penuh semangat membantu teman-temannya menghadapi pasukan pemerintah yang datang menyerbu. Dia tidak tahu bagaimana pasukan pemerintah dapat mengetahui tempat persembunyian para pejuang itu dan menyerbu di malam itu, kebetulan ketika pernikahannya sedang dirayakan. Akan tetapi belum jauh dia berlari, tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku saking kagetnya. Dia mendengar jeritan Sheila. Bagaikan dikejar setan, Senggu lalu membalikkan tubuh dan berlari cepat kembali ke pondok. Dapat dibayangkan betapa rasa kaget, heran dan juga marahnya ketika dia melihat Suhengnya meloncat keluar dari pondok sambil memondong tubuh Sile. Suheng mentaknya marah sekali dan segera dia melompat menghadang. Eh, Sute! Aku datang untuk menyelamatkan Sile kata Siu Chauan gugut dan dia pun melepaskan tubuh Sile yang dipondongnya secara paksa tadi. Sile lalu lari merangkul suaminya, menahan tangisnya. Aku, aku tidak mau dia larikan, dan dia memaksaku tanda seru aku hanya ingin menolong dan menyelamatkannya. Keadaan gawat sekali, kembali Siu Chauan berkata. Senggu mengerutkan alisnya. Marah dia melihat betapa tadi dengan paksa tubuh istrinya dipondong oleh Suhengnya. Biarpun dengan alasan menolong dan ingin menyelamatkan, akan tetapi tidak pantas kalau Suhengnya memaksa orang yang mau ditolong. Tentu ada sesuatu yang tidak pantas. Suheng bentaknya. Tidak pantas kau maksa istriku Siu Chauan yang tertangkap basah itu menjadi malu dan kini dia menjadi marah. Eh, Sute, apa maksudmu? Aku datang untuk menyelamatkan istrimu dan engkau marah-marah. Engkau sungguh kurang ajar Suheng, bukan aku yang kurang ajar, melainkan engkau yang tidak tahu sopan Senggu juga membentak marah. Keparat, sudah berani engkau melawanku Siu Chauan berseru dan dia pun menerjang maju dan mengirim pukulan hebat ke arah kepala Sute-nya. Senggu yang juga sudah menjadi marah cepat menangkis dan membalas. Berkelahilah Suheng dan Sute ini dan Senggu mendapat kenyataan yang mengejutkan dan juga membuatnya marah bahwa Suhengnya menyerangnya dengan penuh kesungguhan dan kebencian, melancarkan pukulan-pukulan maut. Agaknya, semua perasaan iri yang terpendam di dalam batin Siu Chauan, saat itu hendak diluapkan makada menyerang bertubi-tubi penuh kemarahan. Senggu yang sama sekali tidak menyangka bahwa Suhengnya akan menyerang seperti itu, terkejut dan sebuah tendangan menyerempet pahanya, membuatnya terhuyung ke belakang. Dan melihat Sute-nya terhuyung, Siu Chauan agaknya semakin nekat dan melanjutkan serangannya dengan pukulan bertubi-tubi. Tentu saja Senggu yang sedang terhuyung itu menjadi terdesak terus dan hanya main mundur, menangkis sambil mengelak. Siu Chauan menyeringai girang. Ada alasan dan kesempatan baginya untuk membunuh Sute-nya dan merampas Sile yang membuatnya tergila-gila. Sesungguhnya, dia tidak begitu tergila-gila kepada Sile karena pada hakikatnya, Siu Chauan lebih gila kedudukan dan cita-cita daripada wanita. Akan tetapi, melihat Sile menolaknya dan memilih Senggu, dia merasa iri dan iri inilah yang mendorongnya menjadi nekat untuk membunuh Sute-nya dan merampas Sile. Senggu tentu saja sudah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmunya untuk membela diri. Untung baginya bahwa tentu saja dia mengenal semua gerakan serangan Su Heng-nya, sehingga betapapun hebat dan dasyat datangnya serangannya, dan biarpun dia sedang terhuyung, akan tetapi dalam keadaan terdesak itu dia masih mampu menghindarkan diri dari serangkaian pukulan dan tendangan maut. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Dar tanda seru tubuh Siu Chauan terhuyung dan tangan kirinya menekan pundak kanan yang berdarah. Senggu terkejut dan menengok. Kiranya Sile telah menembakkan pistol kecil. Pistol ini memang tak pernah terpisah dari badan gadis itu, selalu disembunyikan dalam lipatan bajunya dan kini, melihat suaminya terdesak, ia pun dengan nekat lalu mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah Siu Chauan. Gadis ini memang pernah dilatih menggunakan pistol oleh ayahnya, dan pistol itu pun pemberian ayahnya, maka ia dapat menembak dengan cepat. Gerakan Siu Chauan yang berusaha mengelak secara refleks ketika letusan terdengar membuat peluru yang ditujukan ke arah dada itu hanya mengenai ujung pangkal lengan. Akan tetapi cukup membuat kulit terkupas dan daging menonjol di ujung pundak juga tertembus peluru, nyerinya bukan kepalang karena luka itu seperti terbakar oleh besi panas. Sile jangan tembak lagi sengguh berseru kaget melihat suhengnya terluka. Dia mengira bahwa suhengnya terluka dadanya, karena darah mengalir dan membasahi baju suhengnya itu. Dan pada saat itu, belasan orang anggota pasukan pemerintah datang menyerbu. Sengguh yang melihat suhengnya masih lemah terhuyung, terancam tusukan tombak seorang prajurit, melompat ke depan dan sekali tendang, prajurit itu roboh dan suhengnya terbebas dari ancaman maut. Melihat ini, si Ucoan tersenyum. Orang berhati lemah, katanya dan karena pada saat itu, lebih banyak lagi datang pasukan yang menyerbu, terpaksa dia pun membela diri dengan sebelah tangannya saja, yaitu tangan kiri karena tangan kanannya tidak dapat digerakkan karena nyeri. Sengguh lalu menyambar sebatang pedang lawan setelah dia kembali merobohkan lawan berpedang itu, dan memutar pedangnya sambil berseru, Sela, keninilah kau. Suheng, larilah, aku melindungimu dar-dar tanda seru. Kembali Sela meletuskan pistolnya dua kali. Seorang pengeroyok roboh dan yang lain mundur karena jerih terhadap senjata api. Sengguh melompat mendekati Sela, bangga dan kagum melihat ketabahan istrinya. Kembali dia berkata kepada si Ucoan, Suheng, mari kita lari. Kau lebih dulu. Aku dan Sela melindungimu dari belakang si Ucoan tersenyum pahit. Melihat kenyataan betapa kini malah dilindungi oleh dua orang calon korbannya, benar-benar merupakan pepahit baginya. Akan tetapi dia pun maklum akan ancaman bahaya. Pihak pasukan itu terlalu besar dan kini kawan-kawan seperjuangan mereka juga sudah terdesak dan cerai-berai. Maka tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, dia meloncat dan lari ke barat, diikuti oleh Sengguh dan Sela. Mereka dihadang lagi dan setelah tiga kali meletuskan pistolnya sehingga pelurunya dalam pistol habis, Sengguh lalu memondong istrinya dengan lengan kiri, tangan kanannya memegang pedang dan sambil melindungi istrinya dalam pondongan dan Suhengnya yang terluka, akhirnya dia berhasil membawa mereka berdua lolos dari kepungan dan tiba di luar hutan itu dalam cuaca yang gelap. Suheng, kita berpisah di sini dan maafkan kami, maafkanlah segala yang telah terjadi. Setelah berkata demikian, Sengguh yang memondong istrinya lalu meloncat dan berlari cepat menuju ke barat. Si Ucoan berdiri bengong, lalu menarik napas panjang. Bagaimanapun juga, biar Sela telah melukainya dengan pistol, hal yang sama sekali tak pernah disangkanya, namun Sela dan Sengguh tadi telah melindunginya mati-matian pula. Sudahlah, pikirnya, ia bukan jodohku. Menurut pelajaran agama barunya, memaafkan orang lain adalah perbuatan mulia, bahkan terdapat pelajaran yang menganjurkan agar kalau kita dipukul pipi kiri kita, kita harus menyerahkan pipi kanan kita. Si Ucoan tersenyum seorang diri. Biarlah dia memaafkan Sengguh dan Sela, bahkan menurut pelajaran agamanya, dia harus mencinta musuh-musuhnya, maka biarlah dia melepaskan mereka dengan hati mencinta. Dan Si Ucoan tersenyum, merasa betapa hatinya mekar, penuh dengan kebanggaan, penuh dengan harapan untuk menerima pahala karena dia telah berbuat jasa. Betapa banyaknya di antara kita memiliki kebanggaan dan harapan seperti yang dimiliki Si Ucoan itu. Semua agama mengajarkan agar kita hidup sebagai manusia yang baik, karena hanya hidup baik ini yang menjadikan kita bermanfaat bagi dunia, bagi manusia. Akan tetapi kita mau hidup baik karena dibalik itu terdapat harapan dan pamrih agar kita memperoleh pahala, memperoleh hadiah, baik hadiah itu dinamakan sorga atau nirwana atau kah kesempurnaan atau segala macam kata-kata yang muluk lagi. Karena adanya ancaman hukum bagi yang berbuat jahat dan janji pahala bagi yang berbuat baik, maka kita condong untuk berbuat baik. Memang inilah tujuannya, akan tetapi, hal ini pula yang membuat kita menjadi manusia-manusia palsu, menjadi munafik, menjadi serigala-serigala berkedok domba, yang berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat hanya karena kita ingin memperoleh pahala dan ingin dijauhkan daripada hukuman. Kebaikan yang dilakukan dengan sengaja ini tentu berpamrih, dan pamrih membuat kita menjadi munafik, membuat perbuatan kita adalah palsu, karena perbuatan itu bukan perbuatan baik, melainkan suatu care bagi kita untuk memperoleh pahala, care untuk menghindarkan hukuman. Cintailah musuh-musuh adalah serangkaian kata-kata yang amat indah dan suci kalau kita dapat menangkap maknanya. Kalau tidak, tentu akan menimbulkan keraguan karena di situ terdapat dua kata yang berlawanan, yaitu cinta dan musuh. Biasanya, cinta berkaitan dengan sahabat, dan yang berkaitan dengan musuh adalah benci. Maka, cintailah musuhmu seakan-akan mengandung makna yang berlawanan atau saling bertolak belakang. Akan tetapi sesungguhnya pelajaran ini mengandung makna yang sekaligus menghapuskan benci dari dalam hati berdasarkan kasih. Bukan berarti suatu waktu kita mencintai musuh kita dan di lain waktu kita siling berbunuhan dengan musuh itu. Ini sama sekali tak masuk akal dan omong kosong. Akan tetapi, kita dapat mencintai orang yang memusuhi kita. Mungkin banyak orang memusuhi kita, membenci kita, tidak senang kepada kita, karena mungkin iri hati, dengki, salah paham dan sebagainya lagi. Biarlah mereka itu membenci kita, akan tetapi orang yang memiliki sinar kasih dalam batinnya, tidak akan membalas kebencian itu, tidak membalas permusuhan itu, melainkan menghadapi mereka yang memusuhi kita dengan cinta kasih antara manusia. Tidaklah ini indah, besar dan mulia sekali. Kita dapat melihat cinta kasih seperti itu, cinta kasih Tuhan melalui sinar matahari, melalui harumnya bunga, melalui tanah, air, hawa, udara. Biar ada manusia yang mengutuk dan membenci alam dan semua kekuasaan Tuhan, namun tetap saja semua itu memberikan dengan rela, kepada siapa saja tanpa pilih kasih, kepada mereka yang membenci sekalipun. Orang yang sejahat-jahatnya sekalipun, yang segala tindakannya berlawanan dengan kenaikan, akan tetap memperoleh hawa udara, memperoleh sinar matahari, dapat menikmati keharuman bunga, sama seperti orang yang paling baik, paling saleh sekalipun. Akan tetapi, seperti Ong Siu Chauan kita selalu ingin untung, lahir maupun batin, oleh karena itu berbondong-bondong orang lari ke agama dengan dasar ingin untung itulah. Ingin memperoleh hiburan batin karena pahitnya kehidupan, ingin memperoleh jaminan keadaan yang enak menyenangkan setelah mati kelak, ingin memperoleh berkah sebanyaknya. Lenyapkanlah janji-janji pahala dan hadiah ini dari agama, dan para munafik itu tentu akan mundur meninggalkannya dan yang tinggal hanyalah mereka yang benar-benar sadar dan waspada akan segala kekotoran yang memenuhi batin sendiri, karena hanya mereka inilah yang akan dapat berubah. Orang yang sadar akan kekotoran diri sendiri sajalah yang akan dapat berubah menjadi bersih, tanpa ada usaha membersihkan karena usaha membersihkan ini akan menumpuk pamrih dan menciptakan kemunafikan. Semua agama tentu mengajarkan kebaikan, akan tetapi bagi kehidupan manusia, yang penting adalah manusianya, bukan agamanya. Semua manusia di dunia ini mengaku beragama atau mempunyai pegangan sesuatu yang menggariskan jalan hidup yang harus ditempuhnya. Semenjak ribuan tahun semua pelajaran kerohanian ini tersebar di antara seluruh manusia di dunia. Akan tetapi, bagaimana hasilnya? Manusia tetap saja hidup dalam lembah kesengsaraan, hidup dalam neraka dunia yang penuh dengan kebencian, iri hati, dengki, kemurkaan, permusuhan sehingga cinta kasih makin muram kehilangan sinarnya karena tertutup oleh segala macam hawa nafsu angkara yang merupakan debu-debu kotor hitam tebal itu. Permusuhan terjadi bukan hanya antara perorangan, bukan hanya antara suku dan antara kelompok, bahkan meluas menjadi antara bangsa, antara negara sehingga timbulah perang yang amat kejam, pembunuhan dan pembantayan Semenameno yang lebih biadab daripada perbuatan golongan yang dianggap masih liar dan buas sekalipun. Jelaslah di sini bahwa manusianya yang menentukan, bukan agamanya. Dan jelaslah bahwa yang dapat merubah manusia adalah diri sendiri masing-masing, dengan pengenalan diri sendiri sehingga nampak segala kekocoran yang membutakan mata hati, yang menulikan telinga hati. Demikianlah halnya dengan Ong Siul Coan. Pemuda ini memiliki cita-cita yang muluk, dan makin besar cita-cita seseorang, makin besar pula lah akunya dan makin besar pamrihnya sehingga semua perbuatannya ditujukan dengan pamrih untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri sebesar-besarnya. Perbuatan itu mungkin di mati umum bisa disebut perbuatan buruk atau perbuatan baik, akan tetapi apapun macam perbuatan itu, selalu di belakangnya terkandung pamrih untuk kepentingan diri pribadi. Tidak ada seorang pun mengetahui bahwa penyerbuan pasukan pemerintah di malam hari itu pun adalah hasil perbuatan Ong Siul Coan. Dialah yang diam-diam mengirim berita tempat persembunyian para pejuang itu kepada pihak pasukan pemerintah. Dia rela berhianat untuk kepentingan diri sendiri, untuk melampiaskan iri hatinya terhadap sengbu, kemarahannya terhadap sila, dan untuk membuka kesempatan agar dia dapat merampas sila dengan dalih menyelamatkannya, dan kalau mungkin membunuh sutenya sendiri. Tentu saja pihak pasukan pemerintah tidak tahu bahwa yang mengirim berita itu adalah Ong Siul Coan. Dan memang bukan maksud Siul Coan untuk membantu pasukan pemerintah. Sama sekali tidak. Dia membenci pemerintah mancu, dan dia bercita-cita untuk membasmi pemerintah penjajah itu. Kalau dia dapat berbuat hianat pada malam hari itu adalah karena ada pamrih terhadap sengbu dan sila. Karena serbuan itu, beberapa orang pejuang tewas dan selebihnya cerai berai dan kacau balau, kocar kacir. Dan Siul Coan melarikan diri ke selatan, dan beberapa hari kemudian dia sudah bergabung kembali dengan orang-orang Tiantepang dan dia memperoleh perawatan dengan baik. Untung tidak ada yang tahu tentang peristiwa antara dia dan sengbu, dan mereka mengira bahwa tembakan yang mengenai ujung bundak Siul Coan itu dilakukan oleh seorang opsir pasukan pemerintah. Peristiwa pembakaran madat di kanton itu tidak berhenti sampai di situ saja. Pembakaran madat yang lebih dari 1 juta kilogram banyaknya itu juga mulai menyalakan api perang yang kemudian terkenal dengan sebutan perang madat selama 3 tahun, tahun 1839-1842. Peristiwa pembakaran madat di susul pembunuhan terhadap orang kulit putih yang sesungguhnya dilakukan oleh golongan-golongan yang anti kulit putih, bukan oleh pemerintah mancu, dianggap oleh pemerintah Inggris sebagai suatu penghinaan terhadap bangsanya. Apalagi ada laporan dari Kapten Charles Elliott yang didesak oleh para pedagang untuk minta bantuan pasukan, maka pemerintah Inggris lalu mengirim armada ke timur. Kapal-kapal perang dengan pasukan-pasukan yang cukup kuat dikirim dan kanton diserang dari lautan, dihujani peluru meriam. Pasukan-pasukan Inggris berusaha untuk mendarat akan tetapi usaha mereka itu selalu menemui perlawanan yang amat kuat. Dalam hal ini, tanpa persekutuan yang syah, pemerintah penjajah mancu menerima bantuan yang amat besar dari rakyat, dari perkumpulan-perkumpulan para patriot yang tidak suka melihat bangsa kulit putih hendak menguasai tanah air. Para pendekar segera bangkit dan untuk sementara menghentikan kegiatan mereka memusuhi pemerintah mancu karena mereka kini menganggap bahwa ancaman pasukan asing itu lebih berbahaya. Terjadilah perang di mana-mana, perang antara senjata api melawan anak panah dan senjata-senjata tajam. Pasukan Inggris tidak pernah berhasil mendarat karena perlawanan yang amat kuat. Panglima Lim C. Su memimpin pasukannya dan melakukan perlawanan mati-matian, dan penyerbuan pasukan Inggris itu akhirnya hanyalah kandas di pantai-pantai saja, di mana akibat-akibat perang terjadi. Perampokan-perampokan, pembunuhan-pembunuhan dan perkosaan-perkosaan terjadilah di pantai-pantai terhadap penduduk yang berada di sekitar pantai. Namun, pasukan-pasukan kulit putih itu akhirnya harus mengakui bahwa kekuatan-kekuatan pihak musuh di daratan terlalu sukar untuk dapat ditembus. Setelah peperangan yang kacau ini berlangsung hampir tiga tahun lamanya, Inggris hanya berhasil menduduki Pulau Hongkong yang letaknya di depan kota Kanton. Pulau ini dijadikan pangkalan oleh armada Inggris, namun semua penyerangan mereka di daerah pantai timur daratan Tiongkok selalu mengalami kegagalan. Kalau pasukan Inggris yang dipukul mundur melarikan diri ke kapal-kapal perang mereka, maka perang masih juga terjadi di darat, yaitu pasukan-pasukan para patriot yang anti-pemerintah penjajah lalu berbalik dan menyerang pasukan pemerintah sendiri. Memang mereka ini sejak dahulu ingin menjatuhkan kekuasaan mancu, dan mereka ikut menghalau orang kulit putih bukan untuk membantu pemerintah, melainkan khawatir kalau-kalau bangsa kulit putih akan menguasai tanah air mereka. Tentu saja pukulan-pukulan bertuni dari orang kulit putih yang datang dari luar, dan pukulan-pukulan para pemberontak dalam negeri membuat pasukan pemerintah mancu menjadi lemah. Hal ini diketahui dengan baik oleh para metu-metu yang disebar oleh Inggris. Akhirnya dalam tahun 1842, Inggris dengan cerdik lalu menyelundupkan kapal-kapalnya melalui sungai yang cek yang berlayar mudik. Pemerintah mancu di Peking terkejut bukan main. Dengan dikuasainya sungai besar itu oleh orang kulit putih, maka hubungan antara lembah yang cek yang dan Peking tertutup dan terancam. Keselamatan keluarga Kaisar di Peking dapat terancam kalau begitu. Istana menjadi gentar dan panik, dan melalui menteri-menteri yang memang condong untuk berbaik dengan orang-orang kulit putih yang mendatangkan banyak keuntungan kepada mereka melalui madat, akhirnya pemerintah mancu membujuk Inggris menghentikan perang. Tentu saja hal ini sama dengan pernyataan tunduk dan kalah. Sebagai pihak pemenang yang ditakuti, Inggris mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kemenangan dalam tahun 1842 ini membuat mereka dapat memaksa Kaisar untuk melakukan hal-hal yang membuat panas hati dan perut para patriot. Pertama-tama, untuk menyenangkan hati orang-orang kulit putih itu, Kaisar memecat Panglima Lim Chee Su dan membuangnya. Kemudian, Hong Kong diserahkan kepada Inggris begitu saja. Pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok Selatan, termasuk Kanton, dibuka lebar-lebar dan diperbolehkan menerima pedagang-pedagang kulit putih untuk masuk dan berdagang di situ dengan bebas, juga diperbolehkan untuk bertempat tinggal di situ sebagai pedagang-pedagang yang dihormati. Bahkan orang-orang kulit putih lainnya, seperti orang-orang Portugal dan orang-orang Perancis, ikut-ikutan membonceng kemenangan Inggris ini dan ikut-ikutan menuntut agar mereka pun diperbolehkan membuka perdagangan di pelabuhan-pelabuhan itu. Sebagai negara yang kalah perang, pemerintah mancu yang sudah tidak berdaya itu terpaksa menuruti tuntutan-tuntutan itu. Makin banyaklah perjanjian-perjanjian perdamaian dibuat, yang sesungguhnya merupakan perjanjian yang menguntungkan orang-orang kulit putih dan terpaksa disetujui oleh pemerintah mancu. Yang merasa tidak puas dan marah adalah para pendekar yang mewakili rakyat untuk mempertahankan tanah air dari kekuasaan asing. Pemerintah mancu adalah pemerintah asing yang menjajah. Pemerintah itu belum juga dapat dihalau, dan sekarang sudah bertambah lagi dengan bercokolnya orang-orang asing kulit putih yang menjajah melalui perdagangan. Tentu saja hal ini menambah adanya pemberontakan-pemberontakan dan kekacauan-kekacauan. Dan orang-orang kulit putih, untuk melindungi diri sendiri di tempat yang tidak aman itu, membentuk pasukan-pasukan keamanan sendiri, memperlengkapi diri dengan senjata api dan melalui para perdagang itu, mulailah orang kulit putih mendirikan pangkalan-pangkalan militer dengan dalih menjaga keamanan para warganya yang berdagang di negeri itu. Perang Madat memang berakibat luas sekali. Perang Madat ini menunjukkan bahwa kekuatan pemerintah Manchu yang sudah hampir 200 tahun menjajah Tiongkok itu mulai kehilangan sinarnya, mulai lemah dan nampak awal-awal keruntuhannya. Dan perang itu pun membuka pintu bagi orang asing kulit putih untuk memperluas cengkeraman mereka terhadap negara itu melalui perdagangan yang dipaksakan oleh senjata api. Dan hal ini lambat laun akan menjadi penjajahan-penjajahan. Kekuasaan kerajaan Manchu di Grogoti, daerah-daerah kekuasaannya mulai dikuasai oleh orang-orang asing itu. Seperti dapat tercatat dalam catatan sejarah, bangsa Perancis saja kelak dalam tahun 1862 akan menguasai Kamboja, kemudian 20 tahun kemudian menguasai Vietnam, setelah lebih dulu menguasai Cochin China pada tahun 1863. Juga Portugal kemudian menguasai Macau. Inggris pun bukan hanya puas dengan memiliki Hong Kong, melainkan meluaskan kekuasaannya sampai akhirnya menduduki Birma yang tadinya mengakui kekuasaan pemerintah Ceng di zaman Kaisar Tian Leong. Sejarah yang membuktikan bahwa pemerintah yang tidak disukai oleh rakyatnya, akan kehilangan kekuatannya. Betapapun kuatnya bala tentara yang dimiliki sebuah pemerintahan, namun tanpa dukungan rakyat, kekuatan itu akan rapuh. Sebaliknya, kalau pemerintah didukung rakyat, tidak akan mudah bagi kekuatan luar untuk merobohkannya. Hal ini adalah karena ajang yang dijadikan arna pertempuran adalah tempat dan milik rakyat, dan bantuan-bantuan rakyat inilah yang paling menentukan. Pihak lawan akan selalu dirongrong dan akan menjadi lemah kalau rakyat setempat setia kepada pemerintah yang disukainya, dan tidak akan dapat menguasai tempat yang telah direbutnya itu sepenuhnya. Sebaliknya pasukan-pasukan pemerintah yang didukung oleh rakyat, dimanapun akan memperoleh bantuan-bantuan sehingga kedudukan mereka menjadi kuat. Dalam perang yang terjadi sebagai akibat dibakarnya madat yang amat banyak itu pun nampak jelas sekali betapa manusia pada umumnya menjadi hamba daripada angkara murka yang dipupuk oleh nafsu ingin senang sendiri. Pamrih untuk menyenangkan diri sendiri inilah yang menghalau semua kesadaran dan kebijaksanaan, menimbulkan kekejaman, haus kemenangan dengan care apapun juga. Dan melalui tindakan sewenang-wenang, sedangkan yang kalah hanya akan menurut, tentu saja dengan terpaksa dan dengan dendam kebencian mulai tumbuh di dalam hati, dan dendam ini akan terus tumbuh di dalam hati, dan dendam ini akan terus tumbuh membesar dan kelak tentu akan pecah menjadi lawanan dan pembalasan. Kita tinggalkan dulu keadaan pemerintah Cheng yang mulai lemah itu, dan marilah kita menengok peristiwa lain yang terjadi di sebuah puncak di pegunungan Tapiesan. Seorang gadis dan seorang kakek berjalan bersama-sama mendaki puncak itu. Mereka itu kelihatannya seperti seorang kakek pengemis bersama seorang gadis yang pakaiannya juga penuh tambalan, seperti orang biasa saja yang banyak berkeliaran pada waktu itu, orang-orang yang miskin dan setengah terlantar sebagai akibat perang dan pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Banyak rakyat yang pada waktu itu terpaksa pergi mengungsi, meninggalkan kampung halaman, rumah dan semua harta miliknya. Kalau sudah merasa aman dan kembali, banyak yang sudah tidak dapat menemukan rumah mereka kembali, apalagi harta milik mereka. Sudah habis dirampok dan dibongkar orang. Karena itu, banyaklah orang-orang yang jatuh miskin dan terlantar, berkeliaran tanpa tempat tinggal seperti halnya kakek dan gadis itu. Akan tetapi sesungguhnya kakek dan gadis ini bukan orang-orang terlantar, bukan gelandangan yang miskin dan tidak mempunyai tempat tinggal. Kakek itu usianya sudah 70 tahun lebih, rambutnya yang awut-awutan itu cukup bersih. Kakek itu pakaiannya penuh tambalan, tangan kirinya memegang sebuah tongkat kayu butut dan sebuah kipas butut terselit di pinggangnya. Biarpun pakaiannya penuh tambalan, namun pakaian itu cukup bersih dan biarpun dia kelihatan miskin dan papa, namun dia selalu senyum-senyum sendiri, matanya yang sipit itu kadang-kadang berkedik-kedik lucu. Gadis itu pun tidak kalah menariknya. Seorang gadis berusia kurang lebih 18 tahun, dengan wajah yang manis, sepasang matanya lebar dan jeli. Memang pakaiannya butut penuh tambalan biarpun bersih, dan sepasang rambut yang gemuk hitam dan panjang itu dikuncir dua secara sederhana, tidak mengenakan perhiasan secubil pun, akan tetapi gadis ini memiliki wajah manis dan kulit yang nampak pada muka, leher dan tangannya amat putih bersih dan halus mulus, tubuhnya juga memiliki bentuk yang padat dan ramping menggairahkan, bagaikan setangkai bunga yang sedang mekar mengharum. Seperti juga kakek itu, gadis ini mempunyai sebuah kipas yang tersembul di kantong bajunya. Siapakah mereka? Mereka adalah penghuni-penghuni puncak naga putih di pegunungan Wuyi San dan kakek itu bukan lain adalah Bubeng San Kai, jembel gunung tanpa nama, atau lebih terkenal lagi dengan julukan Santok, racun gunung, seorang di antara empat racun yang pernah menjadi datuk-datuk paling sakti di antara para datuk kaum sesat. Dan gadis itu adalah muridnya, murid tunggalnya yang bernama Siao Lian Hong. Kita telah mengenal Lian Hong, putri tunggal mendiang guru silat Siao Teng di Dusun Tungkeng dekat kanton itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, dua tahun yang lalu Lian Hong ikut bersama gurunya mengunjungi Siao Lim Si di mana Siao Bin Hud menceritakan kepada para tamunya bahwa pusaka Gio Kliong Kiam kini berada di tangan Hekeng Mok Anjit, murid Tiantok yang merampas pusaka itu dari tangan gurunya. Ketika meninggalkan Siao Lim Pai, Santok lalu memberi kesempatan kepada muridnya untuk pergi merantau selama dua tahun, selain untuk mencari jejak orang bernama Kuan Jit itu, juga untuk meluaskan pengalaman dan memperdalam ilmu kepandayan yang selama ini dilatihnya. Kakek ini sudah percaya sepenuhnya kepada muridnya. Akan tetapi, belum juga lewat dua tahun, gadis itu telah kembali ke puncak naga putih di pegunungan Mu Yei San, menemui suhaunya yang sedang tekun bersama di. Kakek itu tentu saja girang melihat muridnya yang amat disayangnya, dan lebih girang lagi hatinya melihat kenyataan bahwa muridnya itu juga mengenakan pakaian yang dihias tambalan. Hal ini saja menunjukkan bahwa murid itu berbakti dan setia kepadanya, melanjutkan tradisi keturunan perguruan yang suka memakai pakaian tambalan. Lian Hang memberi hormat sambil berlutut di depan kaki gurunya yang juga menjadi kakek angkatnya itu dan kakek itu lalu bangkit dari pertapaannya. Dia mendengar laporan muridnya bahwa murid itu terpaksa menghentikan usahanya mencari jejak Hekeng Mok Anjit yang menguasai pusaka Gio Kliong Kiam, karena keadaan keruh oleh adanya Perang Madat. Kemudian gadis itu mengatakan bahwa karena sukar mencari jejak orang di waktu keadaan sekacau itu, di mana terjadi pertempuran-pertempuran kacau balau antara pasukan kulit putih yang menyerang dengan kapal-kapal besar, dan golongan yang anti-pemerintah, juga golongan yang anti-kulit putih, maka ia mengambil keputusan untuk menghentikan penyelidikannya dan pulang ke puncak naga putih. Ah, Hang Hang, kenapa urusan perang saja membuat engkau mundur santok mencela muridnya? Kalau kita tidak mencari pusaka itu, tentu yang lain akan dapat menemukan lebih dulu. Mungkin dalam keadaan kacau karena perang, pusaka itu tidak ada artinya, akan tetapi kalau sudah tidak ada perang, orang-orang akan kembali memperhatikan pusaka itu. Pemilik pusaka itu sama dengan bukti bahwa dia adalah orang yang paling melihai di dunia perselatan dan kalau engkau mampu merampasnya, maka namamu akan terangkat paling tinggi dan aku sebagai gurumu akan ikut merasa bangga. Suhu sebetulnya pusaka itu tidak terlalu menarik bagiku. Aku lebih tertarik untuk mencari musuh-musuh besarku, pembunuh ayah ibuku. Akan tetapi ketika aku pergi ke Tungkang, ternyata si Jahanam Chiulok Tai telah tewas bersama keluarganya ketika diserbu oleh pasukan pemerintah. Dan aku pun belum berhasil mencari dua orang musuh lain, yaitu Gan Ki Bin dan Lok Hun yang sudah lama pindah dari Tungkang dan tidak lagi menjadi pengawal-pengawal Cuan Gwe. Wah, jadi keluarga Cuan Gwe telah terbasmi dan tewas semua oleh pasukan pemerintah? Sungguh aneh, kata kakek itu. Bukankah dia mempunyai pengaruh besar di kalangan pejabat pemerintah? Gara-gara pembasmian madat itu, suhu. Akan tetapi menurut keterangan, ada seorang puterinya yang dapat meloloskan diri, namanya Ciu Kui Eng dan kabarnya ia itu lihai sekali. Kelak aku akan mencarinya dan minta dia mempertanggungjawabkan dosa-dosa ayahnya kepada aku, jadi selama ini engkau sama sekali tidak peroleh jejak koanjit murid Tiantok itu. Santok mendesak karena kakek ini tertarik sekali untuk bisa mendapatkan pusaka Giyok Liong Kiam. Beberapa kali aku menemukan jejaknya, akan tetapi selalu hanya memperoleh jalan buntu. Akan tetapi jejaknya yang kedapati di daerah Tapiesan membawaku ke sebuah tempat yang luar biasa, suhu. Aku tidak menemukan dia di sana, jejaknya hilang lagi akan tetapi aku menemukan sesuatu yang amat aneh dan mengerikan, apa itu aku menemukan sebuah guha yang dalamnya terdapat sebuah sumber air yang mengeluarkan asap berbau aneh. Dan di situ nampak sesosok mayat terendam, akan tetapi mayat itu sama sekali tidak membusuk. Banyak pula tengkorak manusia kulihat di dalam guha itu. Ih ha ha, mengerikan dan aku segera pergi meninggalkan tempat itu, eh ha, menarik sekali. Mari kita ke sana, untuk apa, suhu menarik sekali ceritamu. Tentu ada hal-hal yang penting di situ. Bawa aku ke sana, hang hang, demikianlah. Kedua orang guru dan murid itu lalu melakukan perjalanan dan pada pagi hari itu mereka sudah tiba di lereng puncak di pegunungan tapiesan seperti yang diceritakan oleh Lian Hong kepada gurunya. Setelah tiba di puncak, Lian Hong membawa suhunya ke guha itu. Guha itu aneh sekali. Mulut guha lebar akan tetapi tidak berapa tinggi sehingga ketika memasuki guha santok yang agak jangkung harus menunduk. Dan di sebelah dalam guha itu tumbuh sebatang pohon yang daunnya sudah rontok semua, tinggal cabang dan ranting yang sudah mengering. Melihat keadaan ini, mudah diduga bahwa guha ini dahulunya bukan guha dan terbentuk dengan runtuhnya batu-batu besar dari puncak menimbun tempat itu sehingga pohon itu pun tertimbun batu dan kini berada di dalam sebuah guha. Begitu memasuki guha itu, yang nampak adalah sebatang pohon yang tinggal batang, cabang dan rantingnya, dan terciumlah bau yang aneh dan keras. Juga nampak asap mengepul, terasa hawa yang agak panas. Di sinilah tempatnya, suhu, kata Lian Hang dan gadis ini sudah berlutup di tepi sebuah kolam kecil di mana terdapat air yang bergolak dan mengeluarkan asap yang berbau belerang. Di tepi kolam itu terdapat batu-batu besar dan nampak ada beberapa buah tengkorak manusia di situ. Akan tetapi yang amat mengerikan, di tengah-tengah kolam itu nampak seorang kakek tua renta yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Kakek itu nampak terendam di dalam air sebatas dada, kelihatan seperti orang tidur saja, tubuhnya tak bergerak-gerak dan kedua matanya terpejam. Ah ah ah, sungguh menarik tanda seru kata santo yang berdiri di tepi kolam sambil meneliti keadaan kolam itu. Anak akan tetapi tidak ada apa-apanya, suhu. Aku pernah datang ke sini dan melihat keadaan ini, aku lalu cepat pergi lagi. Ketika menyelidiki jejak koanjit, jejak itu membawaku ke sini, akan tetapi di sini aku kehilangan jejaknya. Tidak nampak seorang pun manusia di puncak ini sehingga aku tidak dapat mencari keterangan lagi tentang dia. Hmm, kalau koanjit sampai mendatangi tempat ini, berarti amat penting. Mungkin ada rahasia tersembunyi di tempat ini. Mari kita selidiki, kata kakek itu dan mulailah dia melakukan penyelidikan, meneliti dinding batu di sekitar tempat itu. Akan tetapi tidak ada sesuatu yang aneh. Semua dinding adalah batu-batu yang wajar saja dan makin jelaslah kini bahwa tempat itu, metu air panas dan pohon itu, tadinya merupakan tempat terbuka dan kemudian tertimbun oleh batu-batu dari puncak yang agaknya longsor ke bawah. Akan tetapi peristiwa itu tentu telah terjadi lama sekali sehingga membentuk sebuah guha aneh ini. Lian Hang juga membantu suhunya melakukan penyelidikan. Sampai beberapa jam lamanya mereka mencari-cari tanpa hasil. Suhu, kalau ada rahasianya, agaknya terdapat dalam kolam air ini, tiba-tiba Lian Hang berkata. Lihat, mayat kakek itu tidak membusuk, ini saja menunjukkan bahwa air sumber ini, yang bergolak seperti mendidih dan mengeluarkan asap berbawa aneh, mengandung sesuatu yang luar biasa, yang membuat mayat itu tidak rusak. Ha, engkau benar, Hang Hang. Tentu rahasianya terdapat di dalam sumber atau metu air itu. Orang itu agaknya sejak dahulu duduk di situ sampai mati dan air panas yang mengandung belerang itu membuat mayatnya tidak rusak. Sudah beberapa kali aku melihat sumber air seperti ini yang keluar dari dalam perut bumi. Tidak ada yang aneh mengenai air seperti itu. Akan tetapi kolam ini seperti dibuat merendam tubuhnya. Lihat batu-batuan itu, bukankah batu-batu besar itu seperti sengaja diletakkan di situ untuk membentuk kolam? Dan air yang luber mengalir keluar melalui samping guha. Kalau batu-batu itu digempur dan dibongkar, tentu dasarnya akan nampak dan siapa tahu di situ letak rahasianya, dibantu oleh muridnya, santok lalu membongkar batu-batu besar itu. Kepandayan dan tenaga sakti guru dan murid itu memungkinkan mereka membongkar batu-batu besar dan akhirnya air yang berbau belerang itu pun mengalir turun karena batu-batu yang menjadi bendungan itu bobol. Air mengalir dengan cepatnya dan kini rendaman pada tubuh mayat itu semakin dangkal saja. Setelah air itu hanya tinggal sejengkal saja dalamnya dan hanya menutupi kaki yang bersilah itu sampai sebatas perut, nampaklah coretan-coretan itu merupakan huruf-huruf yang agaknya ditulis dengan memperhunakan jari tangan saja. Air, benar, tulisan-tulisan itulah yang amat penting dan agaknya tidak ditemukan oleh keanjit kata santok dengan girang. Biarpun dia seorang datu kaum susat, namun santok di waktu mudanya pernah mempelajari ilmu kesusastraan dengan tekun sehingga dia mampu membaca dan mengerti huruf-huruf yang agak kuno itu. Lian Hong sendiri yang sejak kecil ikut santok, hanya sempat mempelajari ilmu membaca sekedarnya saja maka tentu ia tidak mampu kalau harus membaca tulisan huruf-huruf kuno itu. Dengan suara bisik-bisik yang hanya dapat didengar oleh Lian Hong, santok lalu membaca huruf-huruf itu satu demi satu sehingga dapat dirangkai menjadi kalimat-kalimat yang jelas. Serigala-serigala hina pencari pusaka satu demi satu mampus di tangan KWI Ong, ya. Tetapi karena kian tepai gerombolan hina memaksa aku bersembunyi di sini dan bertapa. Giyokliong kiam pusaka pemuka rahasia penyimpan benda-benda pusaka berharga tak mungkin ditemukan siapapun juga tanpa bantuan Giyokliong kiam kedua. Akulah pembuat Giyokliong kiam kedua dari batu sumber menggantikan Kemala. Di dalam gagangnya tersimpan rahasia tempat simpanan Giyokliong kiam pertama setelah membaca semua kalimat itu, santok tiba-tiba tertawa bergelak. Lian Hong yang belum begitu mengerti akan arti tulisan itu, memandang heran dan bertanya, Suhu, mengapa Suhu tertawa setelah membaca tulisan itu ha, 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 betapa lucunya. Agaknya si K.W.I. Ong, Raja Setan, ini selain liai, juga amat serdik dan licin, pandai berkelakar pula. Hang-hang, dari tulisannya ini jelaslah bahwa si keanjit itu, murid pertama si gendut tian tok, hanya menguasai Giyokliong kiam palsu. Ha, ha, yang dijadikan rebutan selama ini oleh semua tokoh Kang Ong, yang menimbulkan kekacauan dan keributan itu bukan Giyokliong kiam asli, melainkan geruan yang dibuat oleh K.W.I. Ong ini. Ha, 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 apakah yang Suhu maksudkan dengan semua itu? Aku tidak mengerti, kakek itu masih tertawa bergelak, kemudian setelah ketawanya meredah, baru dia menerangkan kepada muridnya. Dari tulisannya itu dapat kita ketahui semuanya, hang-hang. Kakek luar biasa ini berjuluk K.W.I. Ong, julukan yang jumawa sekali. Agaknya dialah yang dahulu berhasil menguasai Giyokliong kiam yang asli. Tentu banyak tokoh perselatan yang berusaha merebut pusaka itu, akan tetapi dia berhasil membunuh mereka satu demi satu. Lihat saja tengkorak-tengkorak yang berserakan di sini, agaknya itulah musuh-musuhnya yang dibunuhnya karena hendak merampas Giyokliong kiam. Akan tetapi dari tulisannya dapat diduga bahwa dia merasa gentar menghadapi desakan Tiantepai yang agaknya pada waktu itu memiliki banyak orang pandai. Tiantepai memaksa dia bersembunyi dan bertapa, dan dia lalu memperoleh akal, menyembunyikan pusaka Giyokliong kiam di suatu tempat rahasia lalu dia membuat sebuah Giyokliong kiam palsu. Ha, ha, dia membuatnya dari batu kali atau batu di sumber ini sebagai pengganti kemala. Dan agaknya pusaka palsu inilah yang akhirnya terjatuh juga ke tangan Tiantepang atau Tiantepai dan menjadi pusaka simpanan perkumpulan itu sampai akhirnya dicuri orang dan menjadi perebutan, dan akhirnya dicuri dari tangan Tiantok oleh muridnya sendiri. Ha, ha, kalau diingat betapa kita semua ribut-ribut memperebutkan benda palsu. Akan tetapi, hanya KW Yong inilah yang tahu bahwa rahasia tempat penyimpanan Giyokliong kiam yang asli berada di dalam gagang Giyokliong kiam yang palsu. Dan kini agaknya hanya kita yang mengetahuinya. Biarpun pusaka di tangan keanjit itu palsu, akan tetapi bagi kita masih tetap berharga karena di dalam gagangnya terkandung rahasia penyimpanan yang asli. Dan agaknya, pusaka Giyokliong kiam itu diperebutkan orang bukan hanya karena pusaka itu berharga dan amat langka, melainkan pusaka itu pun menyembunyikan rahasia penyimpanan benda-benda pusaka yang amat berharga. Mengerti kah engkau kini, Hang Hang Lian Hang mengangguk dan memandang kagum kepada mayat telanjang yang terendam air sampai ke perut itu. Bukan nih. Kakek ini dahulunya tentu pandai sekali, suhu, gurunya mengangguk, akan tetapi kakek ini masih terus menyelidiki batu-batu di sekitar tempat mayat itu duduk bersila dan akhirnya dia menemukan apa yang dicari. Yaitu coretan huruf-huruf kecil di sebuah batu yang merupakan catatan tentang Giyokliong kiam. Agaknya di tempat inilah Kwe Yong membuat pusaka yang palsu dan dia membuat catatan-catatan Giyokliong kiam asli agar pemasuan itu dapat dibuat sebaik mungkin. Catatan itu menggambarkan macam Giyokliong kiam, ukurannya san sebagainya. Santok lalu mengeluarkan sebuah kipas dan dengan teliti dia mencatat semua itu di atas kipasnya. Setelah selesai, dibantu oleh Lian Hong, kakek ini lalu kembali memasang batu-batu besar sebagai bendungan dan tak lama kemudian, air sumber yang terbendung itu membuat kolam yang merendam tubuh Kwe Yong berikut batu-batu di sekelilingnya. Akan tetapi terlebih dahulu santok yang cerdik itu melenyapkan tulisan-tulisan di permukaan batu dengan gempuran-gempuran, menggunakan batu lain sehingga permukaan batu itu hancur dan tulisannya pun lenyap. Hang-hang, engkau sudah melihat semua ini dan kini makin jelas pula betapa pentingnya kita dapat menguasai Giyokliong kiam. Aku akan kembali ke Wiyisan di mana aku akan mencoba akal yang pernah dipergunakan Kwe Yong, dan engkau pergilah menyelidiki di mana adanya Kwan Jip. Akan tetapi jangan engkau turun tangan karena hal itu tentu amat berbahaya, suhu menyuruh aku menyelidiki, akan tetapi kalau sudah ku ketahui tempatnya, aku tidak boleh turun tangan. Apa maksud suhu aku akan membuat Giyokliong kiam palsu seperti yang pernah dilakukan Kwe Yong? Aku sudah mencatat segala bentuk dan ukurannya. Sementara aku mencoba membuat yang palsu itu, engkau pergi mencarinya. Setelah engkau berhasil, cepat mengabarkan padaku. Kita harus dapat menukar pusaka di tangan Kwan Jip itu dengan yang palsu, Lian Hang semakin tidak mengerti. Ia mengerutkan alisnya dan memandang wajah suhunya dengan heran. Suhu ini aneh sekali. Sudah mengerti bahwa pusaka di tangan Kwan Jip itu palsu, mengapa kini suhu hendak menukarnya lagi dengan yang palsu buatan suhu? Kalau memang sudah kita ketahui tempatnya, kita rampas saja pusaka itu, kenapa susah-susah hendak menukarnya seolah-olah suhu takut kepada Kwan Jip itu kakek kurus itu tertawa lebar. Hahaha, engkau belum mengerti, muridku yang baik. Aku tidak takut kepada Kwan Jip, bahkan terhadap gurunya sekalipun aku tidak takut. Akan tetapi ketahuilah, semua orang di dunia persilatan berlumba untuk memperebutkan pusaka itu. Kini mereka semua tahu bahwa pusaka itu berada di tangan Kwan Jip sehingga mereka semua tentu akan mencari Kwan Jip. Kalau kita merampas pusaka itu begitu saja dari tangan Kwan Jip, tentu perhatian semua tokoh persilatan berbalik kepada kita dan kehidupan kita tentu tidak akan tenteram lagi. Ingat saja halnya Kwe Iong yang akhirnya mati di tempat ini tanpa dapat menikmati pusaka yang dikuasainya. Maka, kita menukar pusaka itu dan biarkan semua orang mencari dan memusuhi Kwan Jip sedangkan kita diam-diam memiliki pusaka itu dan mencari rahasianya. Bagaimana kau pikir Lian Hang memandang kagum kepada suhunya? Wah, ternyata suhu tidak kalah lihai dan cerdiknya dibandingkan dengan Kwe Iong yang memuji dari dalam hatinya. Hahaha, baru engkau mengenal suhumu, ya? Nah, kita sekarang berpisah di sini. Aku kembali ke Wui San dan engkau pergilah dan mencari Kwan Jip. Orang macam dia tentu suka akan daerah yang bergolak. Dan perang madat mendatangkan bergolakan di selatan. Maka, sebaiknya kesanalah engkau mencari. Semua orang Kang Ong berkumpul di sana dan lebih mudah bagimu untuk mencari keterangan, guru dan murid ini pun saling berpisah. Untuk kedua kalinya Lian Hang melakukan perjalanan seorang diri dalam usahanya mencari jejak Kwan Jip yang amat licin bagai belut itu. Terima kasih telah menonton!